Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan Dan sekarang buka bersama saya di Roma Fasal yang ke-8 Ayat yang ke-28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Dengerin baik-baik Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Hari ini kau sedang mengalami apa Bapak Ibu? Apapun kondisimu, apapun keadaanmu Apapun yang kamu alami Mau berat, mau ringan, mau sedang Tetap Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan Memang setan rancangkan semua kejahatan dalam kehidupan kita Tetapi Tuhan sanggup ubahkan rancangan setan yang jahat menjadi rencana kebaikan buat hidup kita Tetap nikmatin semua persoalan yang ada Tetap nikmatin semua masalah yang ada Tetap nikmatin semua berkat yang ada Karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan Bagi kita yang mengasihi dia yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan mendatangkan semua kebaikannya dalam kehidupan kita Kalau kita mengasihi Tuhan Kalau kita mencintai Tuhan Makanya nikmatin saja masalahmu Nggak perlu ngomel, nggak perlu menggerutu, nggak perlu bingung Tuhan, kenapa Tuhan aku ngalami kayak begini Tuhan, kapan masalah aku selesai ini Tuhan, kok mau nggak jawab doa aku Nikmatin saja hidupmu bersama Tuhan Dalam kondisi apapun, kamu nikmatin jalan sama Tuhan Nikmatin hidup sama Tuhan Dari situ Tuhan akan singkapkan banyak hal yang ajaib dan luar biasa Tuhan akan berkati hidupmu dengan caranya yang ajaib Tuhan sanggup limpahkan anugerah dan kemuran Tuhan yang dasyat Tuhan akan singkapkan perkara-perkara rohani yang luar biasa Tuhan akan ajarin untuk kamu mengenal Tuhan Makanya, kalau hari ini mengalami hal buruk, hal jerak gitu ya Tuhan tuh bagus sebenarnya Sedang ngajarin kita Untuk kita tuh kenal dia secara pribadi Kemarin saya mendengar kesaksian orang di Surabaya Dulunya hidupnya tenang-tenang saja Hidupnya baik-baik saja Semua everything is okay, semua tercukupin Hidup dalam kelimpanan kemakmuran Tiba-tiba semuanya diambil mendadak Orang tuanya dibanggil Tuhan Dua-duanya Dan dia sendiri kena penyakit yang mengerikan Yang tiba-tiba Seakan-akan bikin sok Dan ternyata Tuhan ngajarin dia untuk bergantung sama Tuhan Tuhan ngajarin tentang pribadinya Semakin kenal Tuhan, Bapak-Ibu Kita hari ini ngadapin masalah Udah bingung, udah kacau Udah gak tau jalan keluarnya Padahal Tuhan disampingmu menyertai hidupmu Tuhan akan mendatangkan semua kebaikan dari semua masalah yang kamu hadapin kok Ngapain kita meski bingung Kita tuh bingung karena kita gak kenal Tuhan Kita gak kenal kebenaran Kita pakai kebenaran kita sendiri Karena kamu pakai kebenaranmu sendiri Kamu tuh seperti orang buta merabah-rabah Aduh Tuhan kok kayak begini ya Kok aku ngalamin kayak begini ya Kamu coba cari orang ngomong sana-sini Cerita sana-sini Padahal kamu cukup diam di kaki Tuhan Tuhan mau apa? Makanya setiap orang harus dewasa di dalam Kristus Amen Ayat yang ke-28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka Yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Di Yeremia 29 ayat 11 dijelaskan sana itu Itu ayat yang terkenal sekali Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu Yaitu rancangan masa depan yang penuh pengharapan Tuhan gak pernah merancangan kecelakaan dalam kehidupan kita Tuhan kita itu baik Tuhan kita itu luar biasa Hobinya memberkati Hobinya mempromosi Tapi setan kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan Yang jadi masalahnya kamu mengikuti rencana siapa? Kamu mengikuti rencana Tuhan? Atau kamu mengikuti rencana setan? Kalau kamu mengikuti rencana setan ya habis pasti Dibinasakan, dihancurkan, dikacaukan Bapak belur, stres, panik, bingung Tapi waktu kamu mengikuti rencana Tuhan Kamu akan menikmati semua kebaikan Tuhan Dan rencana Tuhan itu Kelihatannya kita memang akan mengalami hal yang gak enak Tapi itu bagus buat kita Itu bagus untuk ngajarin kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan Kenal sama Tuhan Kalau kita kenal Tuhan kata pendeta Ya kamu gak akan mengalami Tuhan Kamu meski mengalami Tuhan Orang mengalami Tuhan itu mengalami banyak hal Kalau kamu pengen mujijat Ya kamu harus mengalami hal yang butuh mujijat Kesesakan mungkin Kalau pengen kenal Allah itu penyembuh Ya kamu harus mengalami sakit-penyakit Dan Tuhan sembuhkan baru kamu tahu Oh bener ya Tuhan menyembuhkan Kalau kamu pengen kenal Allah itu Jehova Jireh Allah El Sadeh Mencukupin semua kebutuhanmu Ya kamu harus mengalami titik tertentu masa kekurangan Dan tiba-tiba kamu mengalami kelimpahan Kamu baru tenang Oh bener ya Tuhan menyukupi Kamu gak perlu mengalami Tuhan Bahwa Tuhan itu Raja yang berkuasa Dan panji peperang Panglima perang yang hebat dan dasyat dalam kehidupanmu Kayak kamu meski tahu bahwa Kamu bener-bener ditekan orang Divita, dituduh Diperlakukan buruk sama orang Dan tiba-tiba Tuhan bela kamu Baru kamu kenal Oh bener ya Tuhan itu pembela saya Kita harus mengalami Tuhan Setiap pengenalan kita akan Tuhan Dan kita akan mengalami proses Supaya hati kita itu nempelnya kepada dia Amen Orang hari ini kena masalah Nikmatin bersama Tuhan Gak usah pusing Kamu perlu denger firman Tuhan Lakukan firman Tuhan Gak usah nangis Ya nangis boleh sih sebenarnya Nangis di hadapan Tuhan Gak usah nangis sia-sia lah Serahin aja kepada Tuhan Tangisanmu Untuk nangisin jiwa-jiwa yang terhilang Tapi kita perlu sekali nangis di hadapan Tuhan Ceritakan semua masalahmu di hadapan Tuhan Tuhan nanti akan lihat kok Selama hati kita ini setia dan hidup benar Waktu menghadapi tekanan Waktu menghadapi impitan persoalan Hati kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan Sungguh-sungguh Tuhan akan lakukan pembelaan Tuhan kita itu hebat Tuhan kita mengerti penderitaan kekurangan kita Sebab imam besar kita Yesus Kristus itu mengatau kelemahan Kelemahan kita Dia merasakannya Karena dia adalah Allah yang ajaib dan luar biasa Perhatikan ayat 29 Sebab semua Orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Lu panggilan itu dijadikan untuk serupa segambar dengan anaknya Supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Dan mereka yang ditentukannya dari semula Mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka dipanggilnya mereka Juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga Dimuliakannya Makanya Untuk proses hidup mempermuliakan nama Yesus itu Harus melalui proses namanya Permukan Proses kematian daging dan pikul salib sangkal diri Pikul salib daging sangkal diri itu Proses untuk Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Karena kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok Banyak orang lupa panggilan hidupnya Untuk menjadi Lebih hebat dari orang lain Lebih pintar dari orang lain Akhirnya coba sok pintar sok kudus sok menggurui orang lain Akhirnya menjadi penghakiman Hakim membuat orang lain Menjadi Tuhan buat orang lain Kalau kepanggilan kita seperti itu salah Kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu melalui proses Kadang kita perlu diam Gak perlu membela diri Gak perlu berserah Perlu banyak berdoa Perlu banyak nyembah Tuhan Perlu banyak bergantung sama Tuhan Hidup kita Hidup itu nikmatin dengan bahagia Hari ini kamu menghadapin masalah Datang kepada Tuhan Tuhan akan kasih jalan keluar Hidupmu harus bahagia ikut Tuhan itu Sekalipun menghadapin tantangan, impitan, persoalan Kamu bisa tetap senyum dan bahagia Karena dibalik semuanya ini Tuhan akan datangkan kebaikan Saya itu bersyukur dengan proses yang terjadi dalam kehidupan saya Benerba bisnis kami habis Dan ternyata itu membentuk hati saya sampai hari ini Mengubah kehidupan saya Cara pandang saya Mengubah pelayanan saya Hidup saya dengan istri saya itu berubah total ternyata Tuhan tetap rancangan kebaikan Sediakan yang terbaik The best is yet to come Yang terbaik itu tetap Tuhan sediakan di masa-masa yang akan datang Tuhan itu the best pokoknya Tuhan itu baik Kalau kita menghadapin segala sesuatu yang kelihatannya buruk Yang belum tahu jalan keluarnya Tuhan itu baik Tuhan itu baik Kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan Mau saksikan kebaikan Tuhan sehari pun tidak akan pernah selesai Kadang kita ini kalau menghadapin masalah Kita lupa tentang semua kebaikan Tuhan di masa lalu Kita lupa yang kita ingat problem dan perasalahan kita Merasa kita ini paling perlu dikasihani Perlu ditumpangin pendeta seluruh jagad raya Diunyak-unyak minyak kepala kita sama pendeta yang diurahpin Tuhan Supaya Tuhan selesaikan masalahmu Padahal kamu hanya cukup datang kepada Tuhan Dan Tuhan akan selesaikan masalahmu Jangan merasa perlu dikasihani oleh orang lain Kamu itu powerful harusnya Jalan sama Tuhan nikmatin kehidupan bersama Tuhan Dan kamu akan menikmati hidup yang dasar dan luar biasa Kamu akan menikmati semua kebaikan Tuhan Karena Tuhan itu tetap baik adanya Kalau harimu, harimu, hari-harimu nih Buruk, jelek, bingung, stres, panik Datang kepada Tuhan Serahkan semuanya kepada Tuhan Koreksi sampai kedalaman batinmu Kalau didapatin hal yang gak berkenan Ya bertobat saja Tuhan pasti pulihkan Dari semua persoalan masalahmu itu akan Kalau reaksimu benar Kamu akan semakin hari semakin cinta Tuhan Waktu kita menghadapi hal yang buruk, hal yang enak Hal yang menyakitkan mungkin Kalau reaksi kita benar di hadapan Tuhan Kita akan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Ternyata Dengan persoalan-persoalan yang terjadi Kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Kalau reaksi kita benar Banyak orang pengen menjadi Tuhan buat orang lain Pengen coba merubah pasangan hidupnya Kalau pasangannya disuruh berubah, gak berubah Sakit hati, kesel, marah Karena kita coba menjadi Tuhan, pengen merubah orang lain Kamu gak panggil untuk merubah orang lain Dan kamu tidak bisa merubah orang lain Kamu tidak bisa merubah pasangan hidupmu Yang bisa merubah itu Tuhan Tapi kamu bisa merubah dirimu sendiri Amen Nikmatin hari ini Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Enjoy jalan sama Tuhan Bahagiakan hidupmu bersama Tuhan Orang bahagia itu keputusan kita Kita bisa menghadapi masalah yang rumet dan pusing Ruat seperti benang kusut dan penyita tenaga kita Kita bisa jadi stres, bingung, kacau dan berantakan Atau kita bisa memilih tersenyum dan bahagia Terima kasih Tuhan atas masalah ini Aku tahu, engkau sedang mengerjakan hatiku Aku tahu dibalik semua ini Engkau sedang mempersiapkan aku Orang itu reaksinya harus benar di hadapan Tuhan Lah orang itu bisa bereaksi benar di hadapan Tuhan Kalau orang itu ngerti kebenaran loh Orang itu dewasa dalam Kristus Kalau kamu gak ngerti kebenaran Kamu gak ngerti firman Kamu gak ngerti ngambil keputusan yang benar sesuai firman Ya reaksimu salah Reaksimu salah hasilmu salah Makanya perlu dewasa di dalam Kristus Ngerti firman, bergaul dengan firman Supaya tindakanmu itu loh Sikap hatimu itu sesuai dengan firman Kalau menghadapi masalah itu sikapnya itu sesuai dengan firman Belajar dari Daud Kehadapi masalah langsung datang kepada Tuhan Jangan seperti burung gereja Nempelnya di kabel telpon Hari ini gak pakai kabel telpon kan Nempelnya di grup WA Nempelnya lewat chat, lewat WA Aku ngademin masalah loh Tolong bantu doa Tolong titipin doa Kamu, aku ingin curhat sama kamu Kamu perlu curhat sama Tuhan dahulu Kamu perlu dewasa dalam Kristus Kalau engkau dewasa, kamu tahu Keputusan apa yang kamu ambil Daud ketika menghadapi masalah tertekan Dia menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan dahulu Tanya Tuhan Keputusan apa yang saya harus ambil Orang sekarang hari ini Kena masalah yang dicari Pendeta Kamu cari pendeta ABCDFG Terus kamu gak cari Tuhan Ya percuma sia-sia Kamu cari Tuhan dulu Dengar suara Tuhan Kalau perlu nanti minta konfirmasi Kalau udah dapat konfirmasi melalui hamba Tuhan Peneguhan lewat hamba Tuhan Itu yang tepat Kamu harus dewasa di dalam Kristus Banyak orang Kristen gak dewasa Gak ngerti firman Tuhan Bingung kalau imannya diserang oleh Agama sebelah Gak tahu jawabnya pakai apa Kacau bingung Karena gak ngerti kebenaran Gak mau belajar Makanya hidupnya bapak belur terus Orang kita ini hidup kita ini bapak belur Kacau Panik Stress Bingung Sampai Pegelino Rematik Ambeyan Ambeyan gak ada hubungannya sebenarnya Sampai migren Karena gak bisa tidur mikirin masalahmu Karena kamu gak ngerti kebenaran Kamu gak tahu Janji Tuhan dalam hidupmu Kamu gak kenal Tuhan Orang kenal Tuhan pasti tahu Keputusan yang harus dia ambil Sikap apa yang harus dilakukan Apa Apa yang harus Dijalanin Dia tahu persis Orang kenal Tuhan Dia tahu Tuhan yang disembah siapa Tapi kalau gak kenal Tuhan Dia bingung Panik Stress Histeris Bahkan bisa murtad Bisa menghabisin hidupnya sendiri Harus dewasa dalam Kristus gitu loh Hidupmu tuh harus ngerti kebenaran Ngerti firman Kalau hari ini belum ngerti kebenarannya Bertobat Belajar firman Baik pun denger firman kayak begini Kan membangkitkan imanmu kan Kamu perlu dengerin Nama-nama Tuhan yang hebat Yang bagus Yang ngajarnya Bener Yang hatinya murni Itu perlu didengerin tuh Jangan dengerin nama Tuhan Yang melorotin duitmu Nguras duitmu Merasi Duitmu Jauhin tuh Amba Tuhan kayak model kayak begitu Ngejar persembahan Atas nama Tuhan Kasih persembahan Padahal untuk perutnya sendiri Gak usah didenger yang model-model kayak begitu Banyak Amba Tuhan yang hatinya murni Kalau ada Amba Tuhan Yang murni Yang hidupnya bener Ya dengerin Apa yang disampaikan akan merubah hidupmu Ada pengurapan yang mengalir dalam hidupmu Akan terimpartasi Kemurnian Kekudusan dalam hatimu Hidupmu akan berkemenang Saya berdoa Bapak Ibu Hidupnya semakin berkemenangan ketika menghadapi masalah Masalah itu bagus Masalah itu sehat buat manusia roh kita Mendewasakan kita Membuat kita semakin Bergantung sama Tuhan Masalah harusnya membuat kita bahagia Karena dibalik masalah ada perumus Ada peninggian Karena dibalik masalah Tuhan sedang proses kita menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Pak bagaimana kalau masalah saya belum selesai Doa terus sama Tuhan Pak saya udah jodok Bingung gak tau jalan keluarnya Makan Terus istirahat tidur Nyalain AC Pakai selimut yang tebal Enak kan Tidur bahagia bersama suami Bersama istrimu Nikmatin hidupmu itu Pak belum ada jalan keluarnya Tetap cari Tuhan Dan tetap kamu Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab Bekerja Jadi pegawai Jadi pengusaha Jadi bos Jadi berumah tangga Jadi bapak Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam ibu Tetap kerjakan Tetap cintai Tuhan Tetap kasihin Tuhan Dan Tuhan akan lakukan Hal yang besar dan dasar dalam hidupmu Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan Dan nama Tuhan akan ditinggikan Melalui hidupmu Setan bisa rancangkan semua kejahatan Untuk menghancurkan kita Setan bisa melakukan semua kejahatan Kalau bapak ibu lihat ya Di masa lalu Setan bisa jerumuskan kita Tipu kita Untuk melakukan kita kejahatan Kekejian di hadapan Tuhan Hari ini Balik kepada Tuhan Tuhan bisa sanggup ubah Hidupmu Menjadi berkat bagi banyak orang Semua ratapanmu yang dibikin setan itu Tuhan bisa unggap Bisa ubah menjadi tari-tarian Semua yang kamu pernah lakukan Berdoa mencari Tuhan Tuhan akan berkatin hidupmu Apapun yang kita kerjakan semakin hari Semakin diberkatin Tuhan Apapun yang kita hadapi Semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan Amen Nikmatin Rest in the presence of the Lord Istirahat dalam hadirat Tuhan Nikmatin semua kebaikan Tuhan Di tengah masalah Waktu menghadapi masalah Kamu bisa beristirahat dengan tenang Dalam hadiratnya Tetap bekerja Tetap bertanggung jawab Tetap melakukan aktivitas seperti biasa Tapi hatimu tenang Karena ada Tuhan yang menyertai hidupmu Ada hadirat Tuhan Ada Tuhan yang sedang mengubah Hatimu melalui persoalan dan masalah yang ada Diubah menjadi serupa segambar Dengan Yesus Kristus Tuhan Amen Enjoy Dan tetap tersenyum Bahagia Tidurnya Nikmatin hidup Tetap diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Hidup dalam kebenaran Dan menjadi berkat bagi banyak orang Haleluya Amen Tutup matamu Tutup alkitabu Kita berdoa Bapak Dalam naibis Terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan segala pujian, hormat Syukur kami buat raja kami yang Luar biasa Terima kasih buat masalah yang terjadi hari ini Apapun yang terjadi Tuhan sedang mempersiapkan Untuk mempromosi Memberkati Bikin terobosan Untuk kedepannya kami berserah penuh Kepadamu Biar engkau sedia bikin Perkara yang ajaib Kami matraikan dengan darah Yesus Firmanmu Nempel dalam hati kami Terpahat Terpatri dalam lobatin kami Sampai firman yang jadi kehidupan Dan apapun yang terjadi Kami akan tetap tersenyum Melihat kebaikan Tuhan Kedah sehatan Tuhan Rencana Tuhan Yang luar biasa atas kehidupan kami Terima kasih Tuhan Ambamu sekarang berdoa Untuk orang yang sakit Taruh tangankan Untuk bagian yang sakit Ambamu berdoa oleh Bilur Yesus Oleh darah Yesus Semua orang yang sakit Yang sedang mendengarkan firman ini Dijamah Tuhan Dan disembuhkan Tuhan Dalam nama Yesus Ambamu lepaskan urapan ini Jadi Sembuh sehat Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Bagimu hormat Bagimu pujian Bagimu kemuliaan Dalam nama Yesus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you